Mendekati tahun pemilu pada 2019 nanti kemeriahan dan antusias masyarakat sudah mulai terasa saat ini. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpesan agar warga Muhammadiyah bisa menjadi pemilih yang cerdas. Menjelang tahun pemilu yang kurang beberapa bulan lagi, warga Indonesia tampak begitu antusias. Terlebih lagi setelah ditetapkannya daftar calon presiden dan wakilnya, gerakan para pendukung calon pun semakin gencar dirasakan di media-media sosial, dan efeknya pun sudah mulai kita rasakan sekarang. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hedar Nasir yang ditemui saat acara peresmian dan penanda tanganan Prasasti Gedung Kampus 2STM Muhammadiyah Pekalongan, berpesan kepada seluruh warga di Indonesia agar menjadi pemilih yang cerdas, dan jangan mudah terpengaruh black campaign yang belakangan ini mulai marak terjadi. Kita beruntung bahwa setelah 21 September kemarin, pasangan presiden, calon presiden, dan wakil presiden memperoleh umur budut dan disahkan menjadi calon utaf, juga para calon kota legislatif, baik DPR maupun DPD. Jadi, maka kita berharap ada dalam proses sejak kampanye 23 September besok sampai nanti 13 April, dan 14 April itu masa tenang, ada proses pencerdasan politik, selain menciptakan politik yang damai, santun, dan membangun kebersihan. Tapi ada pencerdasan, agar rakyat juga memilih dengan kritis, tak dijawab, dan juga mempertimbangkan kemaduan. Ada beberapa hal yang perlu diingat bahwa hak berpolitik dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga di dalamnya adalah warga Muhammadiyah. Maka tidak menutup kemungkinan jika ada warga Muhammadiyah maupun para pengurus ortom yang turut aktif dalam panggung politik. Menghadapi hal tersebut, Hedar Nasir juga berpesan agar tidak membawa nama Muhammadiyah selama proses pemilu nanti. Jadi, yang itu sebagai anggota ya, ada yang di Prabowo, ada yang di Jokowi, Jika. Nah, di Muhammadiyah ada ketentuan, bagi yang punya jabatan, tertentu di persyarikatan, kalau dia nyaleg, itu dia berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kalau dia jadi tim sukses, itu dia harus non-aktif sampai berakhirnya proses politik kampanye. Jadi itu, ketentuannya itu sudah jelas. Jadi, semuanya sudah tahu, jadi mereka yang menjadi tim sukses, itu dia akan non-aktif dan dinon-aktifkan oleh persyarikatan sampai masa berakhirnya proses politik itu. Jadi, sudah jelas ya. Pesan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini agar bisa dicermati dan menjadi himbawan bagi para pengurus ortom agar tetap terjaga keharmonisan selama proses pemilu berlangsung. Kartika Armawati memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini